Oke, untuk episode kali ini kita akan membahas episode 23 dan 24. Episode ini diawali dari Sian yang telah mengantarkan Sui ke kamarnya, lalu bertemu dengan Ki yang baru tiba di sana. Setelah menaiki beberapa pertanyaan pada Ki, Sian pun menyuruhnya untuk belajar mumpung berada di situ. Sian pun mengirimi wechat pada Sui bahwa kepenakannya juga ada di sini. Apakah aku tidak ingin bertemunya? Tentu tidak. Namun yang dikira Sui, kepenakan Sian adalah Kin Lezi, yaitu pacar mantannya yang menyebabkan dia menolak ajakan Sian. Malamnya, Sian, Guan, dan Yu sedang duduk bersama. Ketika Sian tampak tersenyum memandang handphonenya, Guan pun bertanya apa yang membuatmu tersenyum-senyum. Pacarku, hah pacarmu siapa dia? Sian pun menjawab, aku akan mengasih tahu jika pacarku telah ingin mempubliskannya. Yu pun berkata, setidaknya kasih tahu kami bagaimana kalian bisa bertemu. Sian menjawab, awalnya terjadi karena cinta yang salah. Hah, siapa yang menindas? Dia yang jatuh cinta duluan? Oh, apakah cinta bertepuk sebelah tangan? Ya, awalnya begitu. Namun, aku yakin dia akan jatuh cinta padaku. Sian pun bertanya, bagaimana hubungan asmara kalian? Yu pun menjawab, Guan pasti banyak pengalamannya, dan aku masih rajang. Sian menimpali, apakah iya tidak ada orang yang mengejarmu? Yu pun menjawab, sebenarnya ada yang kusukai, namun dia tidak tertarik padaku. Lalu, ada yang menyukaiku, namun menurutku kami tidak cocok. Jadi, menurutku hubungan seperti ini tidak bisa diselesaikan dengan cara matematika, karena hal ini harus dari dua arah. Pagi pun telah tiba, Sui pergi dengan Sian, meskipun Sui masih khawatir akan bertemu dengan keponakan Sian. Ketika di mobil, Sui mendengarkan pesan yang ia terima, namun dia lupa bahwa handphonenya pernah terhubung dengan putut mobil, sehingga suaranya terdengar. Lalu, Sian mengatakan, Kok mengatakan pergi dengan ayahmu? Apakah terlalu malu berkencan dengan diriku? Sui pun langsung mengatakan, Tidak. Setelah tiba di tempat dan acara akan dimulai, Sui seakan-akan diperbutkan oleh tiga laki-laki, yaitu Sian, Yu, dan Yang. Namun yang menang tentu Sian. Ketika di tengah-tengah acara, Sui berpain make pada Sian untuk ke hotel, karena dirinya sedang tidak enak badan. Ketika acaranya selesai, Sian menemani Sui di kamarnya hingga sore, padahal dia memiliki acara perjemuan, namun karena Sui tentu kenapa tidak. Sian menemani Sui di kamarnya. Sian menemani Sui di kamarnya. Sian menemani Sui di kamarnya. Sian menemani suami membuat terperj increasing penelitian. Sian menemani Sui di kamarnya. Terima kasih telah menonton Sang-San pun datang untuk menjenguk Sui Sui pun curhat padanya Apakah sebaiknya dirinya jujur langsung pada Sian atau tidak Bahwa niat awalnya dia mendekati Sian untuk balas jendam Pada pacarnya yang lebih memilih keponakan Sian itu Lalu ketika Sui sendiri Dia mendapatkan telepon dari temannya Yang mengabari bahwa Sui diundang untuk acara pernikahannya Dan dia mengatakan bahwa dia mengundang mantan pacar Sui Yang kedengarannya mantannya itu akan mengajak pacarnya juga Masih di tempat konferensi Cip Ketika akan keluar Yu melihat Ki sedang duduk sendiri dengan fokus pada catatannya Lalu Yu menghampirinya Lalu menanyai apa yang dia lakukan Ki pun menjawab Dirinya sedang meringkas isi dari konferensi ini Karena permintaan Sian Namun Ki tidak paham dengan beberapa hal Lalu Yu melihat dan menjelaskannya Ki pun langsung memahaminya dan mengucapkan terima kasih Yu pun berpamit untuk pulang Namun ketika Yu mendengar Ki mengatakan harus menunggu Kuen selama 40 menit Yu pun memberhentikan langkahnya dan mengajak Ki untuk pulang bersama Sui yang belum bisa tertidur tentu bertanya-tanya tentang Sian Dan Sui menunggu untuk dihubunginya Akhirnya Sian menghubunginya Mereka pun mengobrol panjang dan berakhir Sian mengajak Sui untuk menonton bersama Ketika sedang menonton Sui memotra tiketnya lalu menguploadnya Ada orang yang mengomentari Senang sekali bisa menonton bersama ayah Sui pun merasa kesal dan ingin ketawa Melihat postingan Sui Sian pun meng-like-nya juga Ki melihat like yang diberikan Sian pada Sui Dia pun berpikir Jangan-jangan permanku secara diam-diam telah jatuh cinta pada Sui Ah, kan mereka pernah bekerja sama Ya wajar sering memiliki WeChat Tapi tidak mungkin permanku mengalami postingan lalu penalam Jangan-jangan Sui pergi bersama Yu Daripada aku bingung, mending aku langsung memastikannya Ki pun mendatangi depan kamar hotel Yu Namun ia masih bimbang apakah harus mengetuknya atau tidak Ketika Ki masih berputar-putar di depan kamar Yu Ternyata Yu mendapatkan telepon dari resepsionis Yang mengatakan untuk berhati-hati dan mengunci pintu kamar sebelum tidur Sebab ada seseorang yang balik-balik di depan kamarnya Yu pun melihat siapa yang ada di depan pintu kamarnya dari lubang pintu Yu pun mengetahui bahwa itu adalah Ki Ketika akan membuka pintunya, Ki malah pergi Sehingga Yu tidak jadi membukanya Ki pun bertemu dengan Guan juga Guan pun mengajak Shanshan untuk makan bersama Guan pun mengatakan bahwa dirinya memiliki perasaan pada Shanshan Shanshan pun meminta waktu untuk memikirkannya Ketika Sui dan Sian pulang dari menonton Berpapasan dengan Shanshan dan Guan yang habis makan bersama Namun Shanshan mengatakan bahwa dirinya tadi bertemu dengan Pak Guan Sui pun mengatakan bahwa dirinya juga tadi bertemu dengan Pak Sian Ki masih berusaha menghubungi Yu dan majaknya untuk menonton bersama Ki sudah yakin bahwa Yu pasti menerimanya Namun faktanya Yu menolak dan menyuruh Ki untuk segera tidur Mengingat perkataan tadi Shanshan berpikir apakah Sui tidak ingin hubungannya diketahui orang lain Lalu Sui dan Sian saling bercatingan Yang tadinya Sian cemburu berakhir tersenyum Karena membaca kata-kata yang dikirim oleh Sui Baginya ketika Sui sedang melihat terkait alat teknologi Muncullah Yu yang yang mengajaknya berbicara Dan mengajaknya untuk pergi ke konferensi chip nano bersama Setibanya di tempat ternyata yang menjadi pembicara tidak hanya Yu yang Namun Sian juga Ketika Sian sedang menyampaikan perkataannya Sui pun terpesona dengan kemampuan Sian Ketika orang-orang sudah keluar Di melihat Yu Lalu menghampirnya dan mengajaknya untuk makan bersama Yu pun menyutu Jinya Sui yang masih duduk di ruangan tadi Dihampiri oleh Sian Dan diajaknya untuk makan bersama Namun sebelum pergi Tiba-tiba Yang datang dan mengatakan bahwa Ia serius mengejar Sui Dan mengajak pada Sian untuk bersaing Antara pekerjaan dan cinta Namun Sian tidak mau menjadikan Sui Sebagai bahan tawar-menawar Tetapi Sian membolehkan Sui untuk memilih siapa yang dicintainya Ketika makan Yu bertanya pada Ki Kenapa saat begitu terobsesi untuk mengajaknya makan Ki pun menjawab Karena kau telah banyak membatuku Dan makan bersama Bukankah untuk lebih menekatkan kedua orang Yu pun berkata Bahwa kau itu muridku Jadi wajar aku matumu Lalu bolehkah aku mentraktir Memakan lagi Ketaki Tidak Tutur Yu Lalu Kau yang harus mentraktirku Balas Ki Terima kasih